Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, video kali ini Kevin mau cek ya Untuk hubungan sahabat kebahagiaan dengan seseorang di luar sana Yaitu yang hubungannya itu lagi off dulu Atau hubungannya itu di blok sama dia Dan durasi bloknya itu gak begitu lama ya Baru kemarin hari atau berapa minggu kemarin Atau mungkin juga berapa bulan kemarin ya Dan kita akan cek hubungan yang di blok Bagaimana koneksinya dia ke kamu Koneksinya dia dalam artian perasanya dia sebenarnya ke kamu itu seperti apa sih? Apa yang dia rasakan? Oke, sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal ya Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua Ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu terkadang tidak sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar positif Oke Kita cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan Hubungan yang diblokir Bagaimana koneksi dia terhadap sahabat kebahagiaan Oke, ini Kevin gak ambil ya karena itu bukan energi Oke, ini baru energi itu Oke, kartu pertama adalah Tree of Pentacles Oke, kartu kedua The Sun Oke, ada kartu The Hangman Ada kartu Connect of One Oke, ada kartu Seven of Pentacles Tapi Reverse Kita akan bahas bersama-sama yang pertama Tree of Pentacles Bagaimana perasanya dia yang terhubung dengan diri sahabat kebahagiaan Tree of Pentacles di dalam kartu tarot ini Memiliki makna tentang apapun yang terjadi di dalam sebuah hubungan ini Dia itu sebenarnya tahu tentang sebuah prosesnya ya Tiga di dalam nomor lagi kartu tarot ini memang ada sebuah penciptaan Penciptaannya apa di sini? Ya, memang yang memulai untuk tidak ngejalin komunikasi seintim dulu itu adalah dia Pemulainya adalah dia Dia yang memulai, dia yang melakukan hal ini Yang mungkin membuat sahabat kebahagiaan itu Ngerasa tidak lagi intim seperti dulu Dan apakah dia menyadari? Ada sisi kesadaran diri dia ya Bahwa yang dia lakukan itu atas dasar kesadarannya dia Bukan karena disengaja atau apa Dan apakah ini masuk ke dalam sebuah egonya dia? Jawabannya adalah iya Ini adalah ego terbesarnya dia ya Ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan Hubungannya tidak lagi intim Dia selalu mengulangi kejadian yang sama Tapi dia sadar apa yang dia lakukan itu salah Tidak menemukan sebuah solusi Tidak menyelesaikannya itu dengan kepala dingin Yang dia lakukan memang sangat keterlaluan ya Sahabat kebahagiaan Ketika ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan adalah masalah apa Dia tidak bisa menyelesaikan itunya dengan kepala dingin Menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin ya Justru ketika dia off disitu Ketika dia off ya hubungannya Sorry hubungannya off ya Ketika hubungannya dia tuh off disini Ini dirinya dia itu Kerasa bahwa kehilangan Kehilangan sebuah harapan Kehilangan sebuah harapan Harapan untuk apa? Harapan untuk bisa memulai lagi kisah yang bahagia Bersama diri sahabat kebahagiaan Ya Memang sebenarnya ada sebuah penyesalan sih Kevin merasakan memang Dia sebenarnya ada sebuah penyesalan Bahwa selama ini dia Membuang momennya bersama sahabat kebahagiaan Itu dengan sia-sia Dan di energi katun teh hangman disini Bagaimana tentang dirinya dia Dia masih menggantung Orang ini masih menggantung ya Antara menyudahi atau tidak Ketika dia memulai sebuah hubungan ini Kisahnya mungkin cukup panjang Dengan sahabat kebahagiaan Mungkin orang ini terlalu banyak Memberikan sisi pengorbanannya untuk kamu Dan kemudian dia kecewa Makanya dia memilih untuk Ngeblokir kamu Atau tidak akses sama diri sahabat kebahagiaan Tapi Kevin lihat sih Untuk energinya dia itu Sebenarnya masih ada perasaan cinta sih Sahabat kebahagiaan Ada perasaan cinta Tapi menyayangkan ya Menyayangkan hubungan ini Begitu rumit ya Yang dia sayangkan itu Hubungannya kenapa rumit banget sih Kayak gini Padahal dia sejatinya Sebenarnya ada minat Ada minat sama diri sahabat kebahagiaan Tapi karena dia tidak bisa Menyelesaikan masalahnya itu Dengan solusi Dia memilih untuk Ngeblokir kamu Apakah ada potensi bahwa Dirinya dia nanti Akan membuka blokirannya Nanti kita cek dari kedua kartu Yang dibawa ini ya Sahabat kebahagiaan Dan Kevin lihat sih ya Untuk hubungannya ini Ini atas dasar ego yang cukup kuat ya Atas dasar ego yang cukup kuat Tapi untuk koneksinya dia Sama sahabat kebahagiaan Dia memang memberikan sebuah batasan ya Memberikan sebuah batasan Dan dia memang tidak mau Ada sebuah komunikasi Di kartu act of one ya Dengan sahabat kebahagiaan Untuk saat ini Untuk saat ini dia tidak mau Tidak mau diganggu Walaupun dia sebenarnya Ada Masih ada perasaan ya Perasaan tentang Pikiran bahwa sadaranya dia Itu tentang kebiasaan Sama sahabat kebahagiaan Bahwa dia menyayangkan Kenapa hubungannya Seperti ini ya Dan harapannya dia Memang Sedikit pudar ya Kalau misalkan Terlalu lama Hubungannya itu diblokir Makanya Kevin Ambil energinya ini Beberapa hari Yang lalu Beberapa minggu yang lalu Atau mungkin juga Bulan kemarin ya Agar energinya itu Masih ada atau enggak Ternyata masih ada Masih ada harapan sedikit Kalau presentasinya Kevin ya Berapa sih Presentasinya Energinya dia Yang masih menyimpan energi kamu Berhubung disini Ada kartu The Hangman ya Kevin ambil Ini sekitar 43% Masih ada perasaan harapan 43% Dan harapan ini Apakah bisa muncul Atau tidak Di energi kartu Seven of Pentacles Tapi sifatnya adalah Reverse card Dia itu memang Tidak mau nungguin kamu Dia enggak mau nungguin kamu Makanya energinya itu Sekitar 43% Dan Kevin Lihat ya Memang Kesulitan sekali Untuk bisa Merencanakan sebuah Komunikasi kembali Bersama dia Ya mungkin Ini adalah ego terbesarnya dia Mungkin ini adalah Dirinya dia itu Ngeblokir yang cukup lama Dengan sahabat kebahagiaan Karena dia ngerasa Bahwa pengorbanannya Dia itu sia-sia Sama diri sahabat kebahagiaan Telah ah lagi Akar permasalahan Kalian itu apa Karena orang ini Ngerasa bahwa Untuk saat ini Dia ngerasa bahwa Pengorbananku Itu sia-sia Sama kamu Ini yang membuat dia kecewa Yang membuat Energi harapannya Dia dikatun The Sun Yang harusnya bersinar Ini enggak Seperti Iba Kata Dia itu Sun Cahaya matahari Muncul Tapi ditutupi oleh Awan gelap Tapi lihatnya disitu Seperti ada energi Awan gelap Yang nutupin disitu Dimana cahayanya itu Susah untuk Menembus ke permukaan bumi Namun Energinya masih ada Cahayanya masih ada Tapi masih tertutup Oleh awan gelap itu Jadi awan gelap ini Berkaitan dari Masalah kalian ya Masalah kalian itu Ditelusuri dulu Permasalahannya itu Dari mana Akar permasalahannya Dari mana Setelah ditelusuri Cobalah untuk Menyelesaikannya itu Dengan solusi Karena harapan 43% disini Dia sebenarnya bisa Bisa muncul lagi Kedalam kehidupan kamu Tapi kalau misalkan Akar permasalahan ini Tidak ditemukan Dia akan menolak Dia akan menolak Untuk menunggu kamu Atau mungkin juga Menolak untuk Berdamai Dengan hubungan ini Dan dia Ada indikasi bahwa Bisa melupakan Segalanya tentang Diri sahabat kebahagiaan Apa sih yang harus Lakukan Kalau misalkan Hubungannya di blok disini Kalau misalkan Di blok Hubungannya di blok Cobalah untuk Sahabat kebahagiaan Untuk tidak Istilahnya Mencari tentang Kesalahannya dia bukan Tapi mencari tentang Akar permasalahan Dari hubungan kalian apa Selesaikan dengan Sebuah solusi disitu Lalu bagaimana caranya Agar aku terkoneksi Dengan dia Dia terhubung lagi Dengan aku Banyak sekali cara Sebenarnya Sahabat kebahagiaan Untuk terhubung Dengan dia Kita bisa beli Nomor handphone Atau apa Beli nomor baru Untuk menghubungi dia Tapi tidak ada Judgment atau apa Atau mungkin juga Sahabat kebahagiaan Setelah menemukan Angkat permasalahannya Disitu Coba untuk Interopeksi diri Yang penting Bagaimana diri Sahabat kebahagiaan Itu mengakui Apa yang Salah Di dalam diri kamu Dalam hubungan seperti ini Kalau misalkan itu Masih ada cinta Kalau misalkan Sahabat kebahagiaan Sudah kecewa Tidak ada cinta Atau apa Lebih baik Jangan melakukan Apapun Karena ketika melakukan Ini semua Nanti yang menguasai Itu adalah ego Kalian masing-masing Akan memunculkan ego Lebih baik Sahabat kebahagiaan Interopeksi Untuk diri sendiri Perbaiki dari Sebuah kesalahan Oke Kalau misalkan Aku ada permasalahan Seperti ini Aku sudah menemukan Angkat permasalahannya Punya masalah seperti ini Apa yang harus aku lakukan Harus belajar dari situ Biar hubungannya itu Nggak diblokir Semacam ini ya Sahabat kebahagiaan Karena Kevin Di sini dia Ngerasa bahwa Kecewa banget ya Pengorbanannya Dia di kartun The Hangman itu Ternyata sia-sia Dan dia Nggak mau nungguin kamu Oke Dan kita cek Apakah ada potensi Bahwa dirinya dia itu Akan datang Untuk Komunikasi dengan kamu Atau tidak ya Oke Ada kartu Queen of Swords Dan ada kartu King of Swords Tapi terbalik Oke Si Defend maskulin ya Untuk dia yang maskulin Ini menolak ya Tapi untuk dia Yang defendnya adalah Feminim Dia bisa ngebuka Siapapun sahabat kebahagiaan Yang terhubung dengan dia Dia adalah Defend feminim Ini bisa ngebuka Akses komunikasinya lagi Tapi untuk si Defend maskulin Tidak Karena si Defend maskulin Disini Yang kayak pindah Dia nampak kecewa banget Kecewa banget Dan untuk bisa ngebuka Komunikasinya disini Rada berat Karena sifat kartunya adalah King of Swords Namun terbalik Jadi energinya si maskulin Yang berhadapan dengan dia Yang maskulin Ini untuk bisa Komunikasi dengan kamu Itu Membutuhkan waktu Yang sangat lama Tapi si Feminim Untuk dia yang feminim Atau dia yang wanita Energinya yang feminim Ini dia bisa Bisa ngebuka Akses komunikasinya Dan bisa terhubung lagi Dengan diri Sahabat kebahagiaan Karena yang Defend maskulin itu Ngerasa bahwa Pengorbanannya yang banyak Itu dia sia-siakan Sehingga dia memilih ngeblok Jadi tentang koneksinya Untuk dia yang Defend maskulin Kayak pindet sih Paling banyak rasa kecewa ya Dia kecewa bahwa Sama kamu Dan Sebenarnya dia Itu Pengen ya Pengen ya Mengakhiri hubungannya itu Dengan kondisi yang Baik-baik saja Tapi karena sudah Kadung kecewa Dia memilih untuk pergi Nah Seorang defend maskulin Ketika dia berurusan Dengan seseorang Tapi Udah ada sebuah pergerakan Udah ada usaha Tapi tidak ada effort Baliknya Yang biasa Dia lakukan adalah Untuk Tidak Ikut campur Atau udah Istilahnya adalah Udah bodoh amat gitu loh Kalau seorang defend maskulin Udah bodoh amat Itu artinya Dia tidak lagi memiliki Gairah atau Tidak lagi memiliki Sebuah minat Terhadap hubungan ini Namun di lain sisi Untuk defend feminimnya Disini Ini sudah mulai Bisa Menterima keadaan ya Karena dia sebenarnya itu Menyayangkan tentang Hubungan ini Walaupun dia Ngerasa bahwa Kecewa atau apa Tapi dia masih ada rasa Menyayangkan hubungan ini Kenapa hubungannya kayak gini ya Harusnya kita kan selesaikan Baik-baik atau apa Nah energinya dia Bisa naik ya Bisa naik ke permukaan Bisa Ngebuka akses komunikasi Dengan diri sahabat kebahagiaan Namun yang Maskulin itu Rada berat ya Untuk yang Dia yang Memiliki energi define Maskulin Itu rada berat Jadi sahabat kebahagiaan Mungkin Gunakan waktunya ini Untuk Mengintropeksi Intropeksi Diri kamu Intropeksi dari hubungan ini Apakah hubungannya itu Sejatinya adalah hubungan Yang kamu butuhkan Atau tidak Kalau ini hanya Sebatas hubungan Yang sifatnya adalah Keinginan semata Lebih baik Pikir baik-baik Hubungannya ya Karena ketika Seseorang ngejelain Sebuah hubungan Ada sebuah permasalahan Dia memilih untuk Ngeblokir komunikasi Dan ngeblokirnya cukup lama Itu artinya Orang tersebut Tidak bisa Menyelesaikan Segala bentuk Permasalahan Dengan solusi Justru kabur Begitu saja Lebih baik Sahabat kebahagiaan Pikirkan tentang Kebutuhan cinta ini Apakah dia kebutuhan cinta kamu Atau enggak Kalau hanya sebatas Keinginan saja Hal semacam ini Bisa terjadi ya Karena yang kayak pilihat Untuk dirinya Dia ke sahabat kebahagiaan Itu hanya Sebatas keinginan saja Bukan kebutuhan Oke Selanjutnya ada Sudiak apa saja Yang hadir di pembacaan kita Yang pertama disini Ada kartu Tree of Pentacles Ini masuk ke energinya Capricorn The Sun ini Masuk ke energinya Leo Hangman ini Masuk ke energinya Pisces Ada kartu Egg of One Ini masuk ke energinya Sagittarius Lalu kita bertemu Di kartu Seven of Pentacles Untuk energi Seven of Pentacles Ini masuk ke Taurus Ada kartu Queen of Sword Untuk energi kartu Queen of Sword Disini Elemen udara ya Terkuatnya ini Yang adalah elemen udaranya Itu Libra Dan Libra Paling kuatnya adalah Libra Dengan pertama Dengan kedua Lalu ada elemen tanah Sebagai transisinya Di Queen of Sword Masuk ke energinya Virgo Dan Virgo paling kuat itu adalah Virgo dengan ketiga Lalu kita bertemu di kartu King of Sword ini Masuk ke energinya Aquarius Oke Dan inisial nama Untuk inisial nama Oke Untuk inisial nama Yang pertama disini ada huruf O Untuk Oscar Ada huruf I Untuk Indonesia Ada huruf M Untuk Mama Lalu disini ada huruf R Untuk Romeo Ada huruf K Untuk Kevin Lalu disini ada huruf B Untuk Bravo Ada huruf A Untuk Alpha Selanjutnya disini ada huruf D Untuk Delta Ada huruf G Untuk Gamma Ada huruf Z Untuk Zero Selanjutnya disini ada huruf J Untuk Jamaica Ada huruf P Untuk Papa Ada huruf U Untuk Ulfa Atau Ultra ya Lalu disini ada huruf T Untuk Tenggo Ini beberapa inisial nama Yang energinya terbaca Untuk tema kita hari ini Dan jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe channel Youtubenya Terima kasih dan Sampai jumpa Dadah Bye-bye Mata Ayu Masyo Sampai jumpa Tarima kasih Tenggo Bye-bye Teman